Renjana Pendekar, Jilib 32. Aku yang melukai wajahmu, aku tahu kau pasti sangat benci padaku, tanpa memberi kesempatan bagi PWE Giyok untuk bicara, segera dia berteriak dengan suara parau, tetapi mukamu hanya kusayat satu kali, sebaliknya orang lain telah menusuk dan menabas kau berkali-kali, mengapa kau tidak benci padanya dan cuma dendam padaku? Orang lain yang dimaksudkannya jelas lintaih adanya. Dengan pedih PWE Giyok menghela nafas panjang, lalu memejamkan matanya. Melihat sikap anak muda itu, seketika matu Ginho Anio mencorong terang, serunya pula, apalagi, saya umpam aku lukai dan kumaki kau, semua ini hanya karena aku cinta padamu, saking cintanya baru timbul benci. Apakah, apakah tidak kau pikirkan sampai di sini? Akhirnya PWE Giyok bersuara perlahan, jangan khawatir, pasti kau tidak akan kubunuh, dia tersenyum pedih, lalu menyambung pula, ucapanmu tidak salah, sesungguhnya memang terlampau banyak orang yang pernah mencelakai dan memaki diriku. Mengapa aku hanya dendam padamu seorang? Mengapa aku cuma membalas kepadamu saja? Kau tidak benci padaku semakin mencorong sinar matu Ginho Anio. Tidak, aku tidak benci padamu, bahkan aku pun tidak bermaksud mengganggu seujung rambutmu pun, jawab PWE Giyok. Aku, aku hanya akan mengantar kau pulang ke Tongkoh Ceng. Seketika air muka Ginho Anio berubah pucat lagi, serunya dengan suara serak, jika, jika kau tidak dendam padaku, mengapa kau perlakukan diriku kere begini? Tentunya kau tahu bila mana kembali ke Tongkoh Ceng, bagiku hanya ada kematian belaka. Kan sudah ku katakan, meski kau dusa padaku, memaki padaku, bahkan membunuhku juga tidak menjadi soal dan tak akan ku pikirkan, tapi tak dapat ku biarkan kau menipu dan mencelakai orang lain lagi. Baru sekarang Ginho Anio kelabahkan, teriaknya dengan suara serak, kau binatang, kau pendusta, bicaramu amat muluk. Akan tetapi hatimu terlebih keji dari siapapun. Kau ingin membunuhku, tetapi sengaja meminjam tangan orang lain, mendadak dia berteriak lebih keras, orang siji, kalau benar kau laki-laki sejati, kalau berani, hayolah turun tangan sendiri dan bunuhlah diriku, untuk itu aku akan merasa kagum padamu. Tetapi kalau kau bawa diriku ke Tongkoh Ceng, maka kau adalah hewan, hewan yang lebih kotor daripada babi dan anjing. Pwe Giok memandannya dengan tenang, dia tidak marah juga tidak bicara, menghadapi lelaki demikianlah Ginho Anio benar-benar mati kutu. Saking gemas dan cemasnya Ginho Anio benar-benar menangis. Pwe Giok menghela nafas, katanya, kalau sebelum ini kau tahu kalau menghargai orang dan tidak menganggap orang lain semuanya orang tolol, tentu nasibmu tidak akan seperti sekarang. Tiba-tiba terdengar suara derapan kuda lari. Di tengah malam sunyi di udara pegunungan, suara derapan kaki kuda terdengar lebih jelas. Sebelum suara derapan kaki kuda mendekat, lebih dahulu Pwe Giok telah memadamkan api lampu, ia totok hiatubi Sugin Ho Anio, lalu dia pun meneliti keadaan ruangan kelenteng kecil ini. Apalagi yang dilakukan ini bukan lantaran yalinya kecil, tapi disebabkan dia sudah kenyang pahit getirnya pengalaman, karena itu tindakannya sekarang jauh lebih hati-hati daripada orang lain. Suara derap kaki kuda tadi sangat cepat dan ramai, sedikitnya ada tiga penunggang kuda yang datang. Jauh malam begini mengapa mereka menempuh perjalanan tergesa-gesa begini? Apalagi menuju ke tempat terpencil ini. Memang Pwe Giok sudah merasa sanksi, apalagi kemudian didengarnya suara kuda lari itu menuju ke kelenteng ini. Cepat dia angkat tubuh Gin Ho Anio, terus melompat ke atas Belandar. Jika orang lain, tempat yang dibuat sembunyi bila tidak panggung pemujaan tentu adalah kolong meja. Tapi tempat-tempat itu diketahui oleh Pwe Giok dalam keadaan bersih, tidak banyak debunya, hal ini menandakan tempat-tempat itu sering digunakan orang. Hal-hal semacam ini pasti takkan ditemukan orang lain, andai kata diketahui juga takkan diperhatikan. Namun Pwe Giok sudah kenyang mengalami marah bahaya sehingga setiap tindak tanduknya sekarang berpuluh kali lebih hati-hati dan lebih cepat daripada orang lain. Benarlah, beberapa penumpang kuda itu akhirnya berhenti di luar kelenteng kecil ini. Terdengar seorang di antaranya bertanya, apakah di sini? Ya, di sini, jawab seorang lagi. Silakan kalian masuk. Dalam kegelapan Pwe Giok melihat berturut-turut masuk tiga orang, wajah mereka tidak terlihat jelas, hanya perawakan orang pertama kelihatan jangkung, tampaknya amat hafal terhadap keadaan kelenteng ini. Selagi heran, orang itu sudah menyalakan lampu minyak di atas meja. Di bawah cahaya lampu dapatlah Pwe Giok melihat jelas muka ketiga orang itu. Betapa kagetnya sehingga hampir saja dia jatuh terjungkal dari tempat sembunyinya. Orang yang berperawakan jangkung itu adalah seorang pemuda berpakaian perlente, di pinggangnya tergantung sebuah kantung kulit beraneka warna, itulah tanda pengenal khas anggota keluarga Tong. Dua orang yang ikut masuk itu, yang satu berjubah selam dan berkopiah tinggi, pedang tergantung di pinggang, rambutnya sudah mulai ubanan, tapi sikapnya tetap gagah, tiada sedikitpun tanda-tanda ketuaannya. Seorang lagi berwajah kering, langkahnya mantap, perbawahnya besar. Kedua orang ini ternyata Leng Ho Akyam Lim Soh Kuan dan Ong Kim Leong dari Tai Oh. Kedua tokoh yang rapat hubungannya dengan Ji Hang Ho ini datang bersama anak murid keluarga Tong. Mereka tidak pergi ke Tong Keh Cheng sebaliknya malah datang ke tempat terpencil seperti ini, lalu apakah yang hendak mereka lakukan? Kejut dan heran PWE Giok, bahkan juga kesal. Yang membuatnya kesal ialah Leng Soh Kuan dan Ong Kim Leong ini, baik gerak-gerik maupun wajahnya sungguh mirip dengan yang asli, tampaknya intrik mereka ini benar-benar sukar untuk dibongkar. Dilihatnya Ma Tong Kim Leong mencorong seperti sinar kilat, ucapnya sambil mengusap jenggot, Kenapa Bus Yang Lo Jin mengundang kami untuk bertemu di tempat terpencil dan kotor ini? Coba kalau Tong Kong Cu tidak datang sendiri, tentu kami akan merasa curiga kesungguhan hati Bus Yang Lo Jin. Pemuda baju perlente itu menjawab sambil tersenyum, demi keamanan agar tidak dilihat orang dengan sendirinya ayahku bertindak sehati-hatinya. Kecuali Wampu sendiri, anak-anak murid perguruan kami tiada seorang pun yang tahu. Bukankah kedua Ciampu juga menghendaki agar urusan ini jangan terlalu banyak diketahui orang? Hahaha, betul, memang ini adalah transaksi perdagangan kita sendiri dan tidak perlu diketahui orang lain, ujarong Kim Leong dengan bergelap tertawa. PWE Giok tambah terkejut. Dia yakin pemuda perlente itu tentu Tong Jan, putra sulung Tong Bus Yang. Sedangkan kedatangan Lim Soh Kuan dan Ong Kim Leong ini adalah untuk memenuhi janji pertemuan dengan Tong Bus Yang. Sesungguhnya transaksi perdagangan apa yang hendak mereka lakukan? Dan mengapa transaksi ini harus dirahasiakan? Sejenak kemudian terdengar Ong Kim Leong berkata pula, waktu yang dijanjikan ayahmu apakah betul pada malam ini juga? Betul, urusan sepenting ini masa Wampu bisa salah ingat, jawab Tong Jan dengan tertawa. Tiba-tiba Lim Soh Kuan menyeletuk, konon keparat itu amat tinggi ilmu silatnya, bahkan sangat licin, apakah ayahmu yakin benar-benar dapat menangkapnya? Tong Jan tersenyum, biarpun keparat ini sangat licin, tapi terhadap ayahku dia percaya penuh dan tidak sanksi sedikitpun. Apalagi ayah sudah menjebloskan dia di tempat yang terjaga sangat ketat dan dilarang didatangi siapapun juga, sekalipun dia tak terluka juga jangan harap akan dapat kabur. Lim Soh Kuan tersenyum, ucapnya, jaya memang pedas yang tua, kera kerja bus yang lojin sungguh sangat mengagumkan kami. Ong Kim Leong lantas berkata pula, tapi Kong Chu perlu tahu, terhadap keparat itu, Beng Chu juga tidak memiliki maksud jahat, yang dikhawatirkan adalah kemungkinan keparat itu akan memperalat nama mendiam putra Beng Chu untuk bertindak sewenang-wenang di luaran, sebab itulah Beng Chu ingin menemukan dia. Ya, wampu paham, tukas Tong Jan dengan tertawa. Ong Kim Leong juga ikut tertawa, katanya, setelah ayahmu menyelesaikan urusan ini bagi Beng Chu, dengan sendirinya Beng Chu takkan melupakan kebaikannya. Tapi saat ini Beng Chu mengemban tugas pengamanan dunia persilatan, setiap tindakannya tentu akan menarik perhatian orang, Beliau kuatir ada unsur-unsur tak bertanggung jawab akan menggunakan kesempatan ini untuk menyiarkan desas-desus, sebab itu urusan ini perlu dirahasiakan. Ciam Pua jangan kuatir, wampu pasti takkan membocorkan sedikitpun urusan ini, kata Tong Jan. Mendengar sampai di sini, kaki dan tangan Pwe Giok terasa dingin seluruhnya. Keparat yang disinggung Lim Soh Koan dan begundalnya itu tidak perlu disangsikan lagi pastilah dirinya. Nyata, iblis yang menyaru sebagai ayahnya, yaitu Ji Hang Ho, masih juga tidak mau mengabaikan dia. Lalu Tong Busiang yang mau melanggar peraturannya dengan menerima dia itu ternyata juga Jahanam yang bermuka manusia tapi berhati binatang, setelah dia disembunyikan di Tong Koh Cheng, diam-diam dia telah dijualnya. Untung secara tidak sengaja Din Ho An Yeo telah menyerobotnya keluar, kalau tidak, saat ini mungkin dirinya telah terjeblos di dalam cengkeraman kawanan iblis ini dan nasibnya sulit untuk dibayangkan. Berpikir sampai di sini, seketika Pwe Giok bermandi keringat dingin. Didengarnya Tong Jan berkata pula, sesudah urusan ini selesai, diharap Ciam Pua juga jangan lupa kepada urusan yang telah dijanjikan. Ucapan Beng Cu kukuhnya laksana gunung, masa bisa ingkar janji ujar Lim Soh Kuan dengan serius. Ong Kim Leong tertawa dan berkata, asalkan ucapan ayahmu bisa dipercaya, kami jamin akan menumpas Hing Ho Asem Nyeo Chu. Beng Cu memerintah seluruh dunia perselatan dan kekuasaannya tak terbatas, masa cuma Tian Jan Kau yang tiada artinya itu tidak dapat memberaskannya. Bila Beng Cu sudi menumpaskan bibit bencana bagi ayahku, selanjutnya apapun perintah Beng Cu, maka segenap anggota keluarga Tong yang berjumlah beberapa ratus jiwa pasti siap melaksanakannya, kata Tong Jan. Kiranya Tong Bus yang takut diganggu oleh Hing Ho Asem Nyeo Chu, demi menghilangkan penyakit ini diarlah mengkhianati JPWE Giok. Rupanya inilah transaksi dagang mereka. Mendengar semua percakapan itu, sungguh PWE Giok sangat sedih, ingin menangis pun tidak keluar air matanya. Tidak tersangka olehnya seorang tokoh suatu perguruan besar yang disegani sebagai Tong Bus yang bisa berubah menjadi pengecut dan rendah begini. Krek, tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu, tempat patung pemujaan mendadak bergeser, menyusul Tong Bus yang munculnya dari meja sembahyang. Di bawah meja sembahyang itu ternyata ada sebuah jalan tembus bawah tanah, kiranya patung Toa Pekong itulah pusat pengendali jalan rahasia ini. Untung sebelumnya JPWE Giok bertindak sangat hati-hati, kalau dia sembarangan mencari tempat sembunyi, saat ini dia tentu sudah kepergok. Di bawah cahaya lampu kelihatan Tong Bus yang bermuka pucat dan lesu. Dia berusaha menenangkan diri lantas memberi hormat serta menyapa, Anda berdua sungguh orang yang bisa pegang janji, kedatanganku agak terlambat, harap maaf. Gemerdep sinarmat Tong Kim Beliong, ia membalas hormat dan berkata, ah, tidak apa-apa. Tentunya Tong Tai Hiap telah membawa kemari JPWE Giok itu. Tong Bus yang berdehem beberapa kali, lalu menjawab, sesungguhnya urusan ini tidak menjadi soal, siapa tahu, siapa tahu. Seketika Tong Kim Beliong menarik muka kemudian berkata, apakah ada suatu perubahan mendadak? Tong Bus yang menghela nafas panjang, jawabnya kemudian dengan menyengir, urusan ini memang betul ada perubahan, sebab JPWE Giok telah, telah kabur. Apa katamu Ong Kim Beliong menegas dengan melengak? Perubahan yang tak terduga ini sungguh membuatku merasa malu, sekali lagi aku minta maaf, ucap Tong Bus yang dengan menyesal. Perubahan tak terduga bagaimana? HMM, jangan-jangan kasing aja hendak main-main dengan kami tanya Ong Kim Beliong dengan gusar. Biarlah langit dan bumi menjadi saksi, apa yang ku katakan memang sejujurnya, jawab Tong Bus yang sambil menyengir. Seumpama betul keteranganmu, masa Tong Keh Ceng yang gilang-gemilang dapat dibuat terobosan orang sesukanya jengeklim soh kekuan. Anda mungkin tidak tahu bahwa demi membuat tentram hati JPWE Giok, maka waktu kuajak dia masuk ke guang warah hasil kami, secara tidak sengaja sudah kuserahkan sebuah lengpai, pelat besi tanda perintah, yang biasanya dapat digunakan untuk keluar masuk tanpa rintangan, demikian tutur Tong Bus yang. Tanpa sengaja apa dampera Tong Kim Beliong dengan gusar. Kukira kau mempunyai tipu muslihat lain. Ah, sama sekali tiada maksud demikian jawab Tong Bus yang. Jika kau tiada mempunyai tipu muslihat lain, maka pastilah kau ini sudah tua dan pikun, jengeklim soh kekuan. Sejak tadi Tong Jan sudah menahan gusar, sekarang mendadak ia mengebrak meja dan membentak. Kalian menganggap diri kalian ini siapa? Berani bicara setasar ini kepada ayahku? Kalau Tong Bus yang tambah tua tambah penakut, tidak perkasa lagi seperti waktu muda, sedangkan putranya justru menginjak masa keras dan berani, maka bentakannya tadi membuat linsoh kean dan Ong Kim Beliong terkejut. Dengan bengis Tong Jan berteriak pula, hendaklah kalian jangan lupa tempat apakah di sini. Cukup orang si Tong memberi aba-aba, mungkin tidaklah mudah bagi kalian untuk pergi dengan selamat. Mendadak Ong Kim Beliong bergelak tertawa, katanya, kenapa Tong Kong Cu marah-marah begini? Yang kami sayangkan hanya karena urusan penting ini telah gagal, sekalipun ada ucapan kami yang kurang patut, masakah kami berani berlaku kasar pada Tong Kong Cu? Mendengar nada orang berubah lunak, Tong Bus yang lalu membusungkan dada, ucapnya dengan tersenyum sambil mengusap jenggotnya, meski urusan kita telah gagal, tapi biarpun Beng Cu datang sendiri juga takkan menyalahkan diriku. Apakah betul ujarong Kim Beliong dengan tersenyum aneh? Mendadak terdengar suara langkah orang yang ramai, delapan orang berseragam hitam ringkas dan bercaping dengan golok terhunus menerobos masuk. Tong Bus yang terkejut, serunya, hi, ada, ada apa ini? Belum lenyap suaranya, seorang kakek berbaju hijau dengan wajah putih bersih sudah melangkah masuk dengan perlahan, siapa lagi dia kalau bukan buling Beng Cu sekarang, Ji Hang Ho adanya. Keringat dingin membasahi tangan J.P.W.E. Jiok. Kening Tong Bus yang juga berkeringat. Terpaksa dia menyapa sambil memberi hormat. Maaf, hamba tidak tahu bahwa Beng Cu juga akan berkunjung kemari sehingga tidak dilakukan penyambutan selayaknya, mohon Beng Cu memberi ampun. Ah, ucapan Tong Heng terlalu sungkan, jawab Ji Hang Ho dengan tak ajuh. Ia menatap sekejap ke arah Tong Jan yang masih bersikap marah itu dan menambahkan, yang ini tentunya putra Anda bukan? Betul, dia anak sulungku, Tong Jan, jawab Bus yang dengan mengiring tawa. Ji Hang Ho mengangguk sambil tersenyum, katanya, bagus, bagus, benar-benar ksatria muda perkasa, tidak malu sebagai putra dari ayah ternama. Eh, haha, entah sudah berapa usianya tahun ini. Wampu berusia 26 tahun, jawab Tong Jan sambil membungkuk tubuh. Wah, orang pemberang begini dapat hidup selama 26 tahun, sungguh tidak mudah, ujar Ji Hang Ho dengan acuh tak ajuh. Setelah Tong Jan melengat, mukanya menjadi pucat. Perlahan Ji Hang Ho berkata kembali, dihadapan orang tua bisa jadi orang muda akan bersikap kurang hormat. Ini dapat dimengerti, tapi kalau sampai mengebrak meja segala, ku kira-kira demikian agak keterlaluan. Tong Jan tidak tahan, ia membantah, tetapi sikap tecu tadi bukannya mengacau tanpa beralasan. Oh, jadi Tong Kong Chu tidak terima dengan ucapanku ini. Memangnya tadi orang si Ji yang mengacau tanpa alasan kata Ji Hang Ho dengan tersenyum. Belum Tong Jan menjawab, cepat Tong Bus yang membentaknya, dengan mengiring tawa ia berkata kepada Seng Beng Chu, Maaf, jika anak ini ada kesalahan, biarlah kumohonkan ampun baginya. Tiba-tiba Ji Hang Ho menarik muka dan berkata, yang ku tanya ialah putramu, sebaiknya Tong Heng jangan ikut bicara. Dan Tong Bus yang benar-benar tidak berani ikut bicara lagi. Tong Jan menarik napas dalam-dalam, ucapnya kemudian dengan suara berat, biarpun wampu orang bodoh, Pernah juga ku baca kitab ajaran Nabi, mana berani ku lawan orang tua. Tapi kalau orang lain menghina ayahku, bagaimanapun wampu tidak dapat tinggal diam. Lalu mau apa kalau tidak dapat tinggal diam tanya Ji Hang Ho. Saking tak tahan Tong Jan berteriak, barang siapa menghina ayahku, biarpun mengadu jiwa juga akan kulabrak dia. Ji Hang Ho tersenyum, katanya, oh, apa betul? Sungguh terpuji, belum lanjut ucapan Seng Beng Cu, mendadak tangannya menampar ke samping. Entah karena keber terhadap perbawa Seng Beng Cu atau memang tak dapat menghindar serangan kilat itu, tahu-tahu plok, muka Tong Bus yang tergampar dengan telak. Lalu Ji Hang Ho berpaling pula kepada Tong Jan dan bertanya dengan tersenyum, Nah, bagaimana? Air muka Tong Jan sebentar pucat sebentar hijau, meski mengepal, namun tangan terasa gemetar. Sambil mendekat mukanya yang bengap, Tong Bus yang membentak dengan suaranya yang serak, kau binatang yang durhaka, masa kau berani kurang ajar terhadap Beng Cu? Sudah tentu ia tidak berani, tukas Ji Hang Ho dengan tersenyum tak acuh. Plak mendadak sebuah tangannya menyempuk pula dan tepat mengenai muka Tong Bus yang Tong Jan tidak tahan lagi, air matanya bersucuran dan menangis sedih, teriaknya, Ayah, anak tidak berbakti dan tidak, tidak dapat, di tengah jerit pelu dan murkanya serentak ia menubruk ke arah Ji Hang Ho. Jangan, anak Jan Tong Bus yang menjerit kaget. Akan tetapi sudah terlambat, pukulan Tong Jan tepat mengenai bahu Ji Hang Ho. Krek tahu-tahu pergelangan tangan Tong Jan sendiri sudah tergetar patah, tubuhnya juga terpental dan mencelat. Sebaliknya Ji Hang Ho masih tenang-tenang saja sambil memangku tangan, lalu ucapnya dengan tertawa, Tong Heng, nyali putramu memang teramat besar. Tong Bus yang lantas berjongkok di tanah dengan air mati bersucuran, katanya dengan terputus-putus, Anak kecil tidak tahu aturan, mohon, mohon Beng Cu memberi ampun padanya. Ji Hang Ho menghela nafas, katanya, sudah tentu tidak kupikirkan perbuatannya, hanya saja, kau pun peserta pertemuan Hang Ti, masa kau tidak tahu hukuman apa bagi orang yang berani menghina dan menyerang Beng Cu. Tong Bus yang menyembah dan berkata pula, Mohon Beng Cu sudi mengampuni jiwanya, biar ku potong sendiri kedua tangannya untuk minta maaf kepada Beng Cu. Ji Hang Ho tak menjawab, ia malah berpaling ke arah Ong Kim Leong kemudian bertanya, Bagaimana? Dengan suara bengis Ong Kim Leong segera berseru, undang-undang yang ditetapkan di dalam pertemuan Hang Ti telah mendapat perhatian sepenuhnya di seluruh dunia, apabila undang-undang itu dilanggar, lalu siapa pula yang akan menghargai Beng Cu, siapa pula yang menghargai pertemuan Hang Ti. Ji Hang Ho lantas berpaling pula ke arah Tong Bus yang dan berkata, Bagaimana dengan pendapatmu? Terikat oleh undang-undang, terpaksa aku tak dapat berbuat apa-apa. Dalam pada itu Ong Kim Leong sudah menggusur Tong Jan keluar, menyusul terdengar jeritan ngeri di luar. Dengan tubuh sempoyongan Tong Bus yang berdiri, hampir saja jatuh terkulai lagi di lantai. Di tempat sembunyinya Ji Pwe Giok dapat mengikuti adegan dramatis itu, tanpa terasa air matanya berlinang-linang. Kalau saja dia harus bertahan hidup demi perjuangannya yang belum selesai, tentu dia sudah melompat turun untuk mengadu jiwa. Dilihatnya Ji Hang Ho sedang menatap Tong Bus yang dengan pandang tajam, lama dan lama sekali, lalu tiba-tiba dia berkata pula, kau berduka atas kematian anakmu, tentunya Tong Heng bermaksud menuntut balas bukan? Dengan napas terengah-engah Tong Bus yang menjawab dengan menunduk, apa yang terjadi adalah akibat perbuatan anak itu sendiri, mana beraniku salahkan orang lain. Ji Hang Ho tertawa cerah, katanya, bagus, Tong Heng memang orang yang bijaksana. Makin rendah Tong Bus yang menunduk, begitu rendahnya sampai Ji Pwe Giok ikut malu baginya. Terdengar Ji Hang Ho berkata pula, dari jauh aku datang ke sini, tahukah Tong Heng apa tujuanku? Dengan sendirinya untuk Ji Pwe Giok itu, jawab Bus yang dengan ragu. Hahaha, salahkah seru Ji Hang Ho dengan tertawa? Salah Tong Bus yang melengat. Ketahuilah, tujuanku mencari Ji Pwe Giok itu adalah karena inginku selidiki asal-usulnya, sebab aku khawatir dia adalah putraku yang durhaka itu, tapi sekarang sudah jelas diketahui bahwa dia memang orang lain. Sebab itu, selanjutnya tentang orang ini, apakah dia masih hidup atau sudah mampus aku tidak peduli lagi. Urusan ini sebenarnya suatu rahasia, kini Ji Hang Ho menguraikannya secara belak-belakan, tentu saja Ji Pwe Giok menjadi terkesiap, lebih-lebih Tong Bus yang, ia terkejut dan sangsi pula, tanyanya dengan tergagap-gagap, jika demikian, untuk, untuk keperluan apakah kedatangan Beng Ju ini? Kedatanganku ini adalah ingin memperkenalkan beberapa sahabat kepadamu, jawab Ji Hang Ho. Tong Bus yang tambah heran, dia berkedip-kedip, tanyanya, sahabat? Entah siapa-siapa saja? Memang aneh bila diceritakan, ujar Ji Hang Ho sambil tertawa. Terhadap orang ini jelas Tong Heng sudah sangat kenal, tapi sebaliknya orang ini selamanya tidak pernah melihat Tong Heng. Seketika Bus yang melongot, sama sekali tidak dapat dirabahnya siapakah gerangan yang dimaksud. Dia pun tidak tahu untuk maksud apakah Ji Hang Ho hendak memperkenalkan dirinya kepada sahabat yang disebut itu. Mendadak dia merasa wajah Hong Kim Leong dan Lim Soh Kuan menampilkan semacam senyuman yang misterius, seketika timbul rasa ngerinya dari kaki ke ulu hati. Diam-diam Pwe Giok juga merasa heran bukan main. Untuk apakah Ji Hang Ho sengaja membawa seorang sahabat untuk dipertemukan kepada Tong Bus yang, padahal dengan suatu dan lain alasan sebelumnya dia lebih dulu membunuh anak lelaki Tong Bus yang. Apakah karena orang ini tidak boleh dilihat oleh Tong Jan? Siapakah orang ini sesungguhnya? Mengapa begini misteriusnya? Intrik apa yang tersembunyi di balik semua kejadian ini? Pwe Giok merasa tangan dan kakinya rada dingin, dahinya juga berkeringat dingin. Dalam pada itu Ji Hang Ho sudah memberi tanda. Beberapa lelaki berseragam hitam tadi segera melangkah keluar, menyusul dari kegelapan di luar lantas seseorang menyelingap masuk. Orang ini memakai kopiah dan berjubah hijau. Waktu Pwe Giok mengintai dari atas, tentu saja muka orang ini tidak kelihatan. Tapi Tong Bus yang dapat melihat dengan jelas wajah orang yang baru masuk ini. Tiba-tiba saja Pwe Giok melihat, sesudah berhadapan dengan orang yang baru masuk ini, seketika wajah Tong Bus yang merinding seperti melihat setan, air mukanya penuh rasa takut, tubuhnya berkejang dan mulutnya melongo. Pwe Giok terperanjat, ia tidak tahu sebenarnya terdapat keandahan apa pada wajah orang yang baru datang ini sehingga dapat membuat Tong Bus yang ketakutan setengah mati. Sambil tersenyum Chi Hang Ho lantas berkata, Bagaimana, Tong Heng? Tidak keliru bukan perkataanku, bukankah kau sudah kenal dia? Aku, aku, dia, Tong Bus yang gelagapan dengan suara parau, kerongkongannya seperti tersumbat sehingga tak dapat berbicara lancar. Sudah lama dia ingin bertemu dengan Tong Heng, cuma waktunya yang tepat belum tiba, juga aku tidak menghendaki Tong Heng bertemu dengan dia. Apakah Tong Heng sudah tahu apa sebabnya? Ti, tidak tahu, jawab Bus yang. Sebab aku tidak menghendaki Tong Heng mati terlampau cepat, ujar Chi Hang Ho dengan tersenyum. Dahi Tong Bus yang penuh keringat, baru diusap keringat sudah merembes keluar lagi. Dengan suara parau ia tanya, Ap, apa maksudnya? Sebab begitu kalian bertemu, pada saat itu pula ajalmu tiba, jawab Chi Hang Ho dengan tertawa. Terbelalak lebar metle Tong Bus yang, ia menatap tajam orang yang misterius itu, butiran keringat berketes-ketes di mukanya dan merembes ke matanya, tapi dia sama sekali tidak berkedip. Apakah kau ingin memandangnya dengan lebih jelas? Baiklah mendadak Chi Hang Ho menyingkap topi orang itu yang berpinggir lebar dan ternyata wajah orang ini pun wajah Tong Bus yang, baik mukanya, hidungnya, alisnya, matanya, semuanya mirip, persis seperti berasal dari satu cetakan. Baru sekarang P.W.E. Giyok dapat melihatnya dengan jelas, tidak kepala ngetegangnya hingga sekujur badan sama gemetar. Akhirnya dengan metu kepala sendiri ia dapat menyaksikan rahasia kawanan iblis ini. Didengarnya Chi Hang Ho sedang berkata sambil tertawa, nah, sekarang Tong Heng telah melihat jelas bukan? Bukankah ini suatu karya seni yang belum pernah ada sejak dahulu hingga kini? Walaupun seniman paling tersohor dari zaman dulu hingga sekarang banyak yang dapat melukis dengan sedemikian indahnya, tetapi semuanya itu adalah benda mati. Dan buah karya kami sekarang bukan saja terdiri dari darah daging, bahkan juga berjuwa. Tong Bu Siang sudah mirip sebuah patung yang tak berperjuwa dan tidak bergerak. Dengan susah payah kami berusaha, dengan pembantu-pembantu yang terus mengawasi gerak-gerikmu akhirnya dapatlah kami ciptakan Tong Bu Siang yang kedua. Untuk hal ini, Tong Heng, ku kira kau harus merasa bangga. Tapi, tapi sesungguhnya apa sebabnya? Tanya Bu Siang. Masa sampai sekarang Tong Heng belum lagi paham? Tanya Ji Hang Ho sambil bergelap tertawa. Aku benar-benar tidak paham, kata Bu Siang sambil menjilat bibirnya yang kering. Serentak Ji Hang Ho berhenti tertawa, lalu berucap sekata demi sekata, sebab Tong Bu Siang yang pertama sudah hidup cukup lama, sekarang dia boleh istirahat dengan baik-baik dan biarkan Tong Bu Siang yang kedua menggantikan kehidupannya. Sekonyong-konyong Tong Bu Siang bergelap tertawa, tertawa latah. Ji Hang Ho memandangnya dengan dingin, sejenak kemudian baru ia berucap pula, pada saat demikian Tong Heng masih sanggup tertawa, sungguh peristiwa aneh juga. Mengapa aku tidak dapat tertawa, aku justru tertawa geli, teriak Tong Bu Siang sambil terbahak-bahak. Hahaha, dengan boneka ciptaan kalian ini akan kalian gunakan untuk menggantikan diriku? Kenapa kau heran? Sudah beberapa kali kami berhasil jawab Ji Hang Ho dengan dingin. Sekarang percayalah aku kepada perkataan J.P.W.E. Giok itu, dengan sendirinya aku pun tahu kalian sudah berhasil beberapa kali, kata Tong Bu Siang. Tetapi aku Tong Bu Siang tidaklah sama dengan kau Ji Hang Ho, juga tidak sama dengan orang-orang seperti Cia Tian Pi, On I Lo, Sebun Bukut dan sebagainya. Di mana perbedaannya tanya Ji Hang Ho dengan sinar mati gemerdep. Orang-orang ini andaikan tidak berdiri sendirian, orang yang berdekatan dengan mereka juga tak banyak. Kalian dapat menghancurkan J.P.W.E. Giok, dapat memaksa mingkat lintai ih, tetapi dapatkah kalian membunuh habis anak murid keluarga Tong? Meski kalian dapat membinasakan anakku, Tong Jan, tetapi aku masih banyak anak murid yang lain. Pada satu hari rahasia kalian pasti akan terbongkar. Begitukah ucap Ji Hang Ho dengan tak acuh dan tetap tenang. Sekalipun kalian bisa menciptakan orang ini sehingga serupa diriku, bahkan kerbicara dan gerak-geriknya juga serupa, tapi apakah kalian tahu siapa nama kecil putra-putriku dan muridku? Tahukah kalian bilapkah hari lahir mereka? Tahukah kalian sifat dan perangai mereka masing-masing Tong Musi yang terbahak-bahak, kemudian menyambung pula, sebuah keluarga besar seperti keluarga Tong ini tentu terdapat banyak hal yang tidak diketahui oleh orang luar, untuk dapat menjadi kepala keluarga sebesar ini, memangnya semudah perkiraan kalian? Ji Hang Ho terdiam sejenak, katanya kemudian, benar juga kata-katamu, sementara ini memang ada hal-hal yang tidak kami ketahui, tapi dengan cepat pasti akan kami ketahui. Kukira belum tentu mampu, jengat Busiang. Tetapi aku yakin sanggup. Aku percaya kau pasti akan membeber segala rahasiamu kepada kami, kata Ji Hang Ho dengan tertawa. Tidak, siapapun jangan harap akan dapat memaksa diriku mentak Busiang. Orang lain mungkin tidak dapat, tetapi kami mempunyai care, tersendiri, mempunyai care yang aneh, bolehlah Tong Heng mencobanya. Belum habis ucapan Ji Hang Ho, mendadak di luar ada suara suitan. Cepat Tong Kim Leong memburu keluar dan cepat pula berlari kembali, dengan suara tertahan ia memberi lapor, ada tanda bahaya, seperti kedatangan orang. Mundur cepat kata Ji Hang Ho. Segenap penjagaan terang maupun gelap, seluruhnya meninggalkan pegunungan ini. Dan orang ini tanya Tong Kim Leong sambil memandang Tong Busiang. Kerudungi kepalanya dan bawa dia kata Ji Hang Ho. Mendadak Tong Busiang melompat ke atas, dua tangannya bekerja sekaligus, terdengar suara mendasing yang amat ramai, dalam sekejap saja berpuluh biji senjata rahasia telah berhamburan.